Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terlalu Bulan pun lama, aku harus waspada Aku gak boleh jadi ular di rumah ini Kamu ngegetin aku Kenapa? Sayang, bukannya kamu telepon aku karena kamu kangen sama aku, ya kan? Oh iya, aku bawakan bunga ini untuk istriku yang paling cantik di dunia Kamu romantis banget, terima kasih sayang Dan sekarang gak ada lagi yang bisa ganggu kita Nadine, dengarkan aku baik-baik ya sayang Kamu adalah wanita yang paling cantik Dan setiap aku melihat kamu, aku merasa bahwa Aku adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia Bulan pun lama Duh, gimana kalau aku berubah jadi ular Aku gak mau berubah jadi ular Apalagi di depan Ikshan Kenapa? Aku sakit perut Aku, aku ke toilet bentar ya Aku, aku, aku berubah jadi ular di depan Ikshan Databah aku 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 Terima kasih telah menonton Hanya aku menembak Isya Nadine Kamu Kamu kenapa sayang Kenapa kamu pegang pistol Tadi ada tikus Terus aku bingung Aku harus ngeburu dengan cara apa Aku ambil pistol kamu dan Nadine dengarkan aku sayang Kamu tidak memerlukan pistol untuk membunuh tikus Sini sayang Sayang Dengar ya Perempuan cantik seperti kamu Gak pantas pegang pistol Dan mana tikusnya Oke Kamu tidak perlu takut dengan tikus Sekarang kamu tidur Aku akan mengusirnya Aku akan tangkap tikusnya Kamu pegangannya jangan dilepas Nanti kamu jatuh loh Ayo dong Nah gitu Kamu apa yang ngeliatin aku kayak gitu Ada yang aneh Aku gak pernah liat mahluk secantik ini Di depan aku Apa sih Gomba Beneran Ngapain coba aku gomba Oh iya Kamu besok ada acara gak Kamu temenin aku ya Temenin kemana Temenin ketemu papa sama mama aku Mau ngapain Ya mau kenalan lah Gak bisa ya Kamu sibuk ya Yaudah deh cari waktu lain aja Enggak 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 Aku bisa Beneran Iya Yaudah besok ya Lagi ente ya Sekarang aku tuh mau bilang Sama papa kamu Kalau kamu tuh bandel banget Iya-diri Apaan sih Iya emang iya Kok gitu ngomongnya Eh jangan Ntar kok gak dikasih uang jajan lagi Iya wang jajan Cik gede kali Iya Besok ketemunya Tapi jangan bilang gitu Oke Iya Iya Gitu Tunggu Isan Awas ada yang beli Oh Au Sini sini Biar saya pegang Isan Oke aku gak apa-apa Aku pergi dulu ya Isan Kamu berdarah Kamu gak apa-apa Gak apa-apa Ini hanya luka kecil Sekarang aku mau pergi Karena ada yang menungguku Akhirnya Aku bisa dapetin darah kamu Isan Ini darahnya Isan Iya Ini dia Anak pintar Anak papa Ini darah Isan yang kamu minta Aku tahu kamu memang bisa diandalkan Jadi kapan Isan kamu habisi Sabar Kita tunggu datangnya bulan baru Nanti kamu bisa tertawa puas melihat kematian pornakanmu Aku tidak mengerti Manu Aku tidak bisa menjelaskan pada Isan Kalau dia sebenarnya adalah kau Rohnya Rohnya ada pada tubuhnya Ya ampun bagaimana cara aku menjelaskannya Aku bimu Aku ingin kau kembali Tapi dia tidak mengerti Sepertinya ada bahawa Aku harus sembuh Jaluk Aku sepertinya merasakan Bahwa ular itu ada dikat sini Sepertinya aku juga merasakan Jono Dan dia tidak jauh dari sini Eh Jaluk Itu dia Aku harus balas kematian orangtuaku Keluarga Isan Harus aku habisi satu persatu Artun ini mana lama banget lagi Jepet nyalain kompor itu Iya ya Mana lah aja sih Lama banget belanja ke pasar Maaf Nyonya Tadi susah banget cari kembalian Pedagangnya muter-muter cari receh Lo gak nyama ya Nyonya mau dibuatin sesuatu Iya saya mau dibuatin teh Tapi air panas di termos gak ada Kamu gimana sih Lain kali jangan kayak gini ya Baik Nyonya Yaudah saya buatinnya Nyonya Ya udah Masak airnya Iya Haa kenapa perempuan ini masih selamat Bapak Nasuh Bapak Nasuh Atun 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 Nadine Kita segera bawa dia ke rumah sakit Iya ma Mbak Jum Mbak Jum Mbak Jum Siapin mobil kita guna sakit Untung ya Atun gak apa-apa ya Tapi kok bisa ya kompor itu meledak Mungkin karena jarang diservis mama Oh iya Iya juga mungkin Tapi kok Belakangan ini Banyak kejadian aneh di rumah ini ya Apalagi Setelah kamu menikah sama Ihsan Mama sepertinya mulai curiga sama aku Makanya mama mau ajak kamu ketemu guru ngaji mama Namanya Ustadz Fikri Ya kita ngobrol-ngobrol aja sama dia Ya Iya ma Ayo Ia Ia Ie I I I I I I Ayo, kamu kok diam aja? Ayo. Iya, mah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu Maya? Alhamdulillah, baik Ustadz. Saya datang ke sini mau silaturahmi sama Ustadz. Sekalian saya mau memperkenalkan penantu saya, Nadine. Kan waktu saya mengadakan pesa pernikahan, Pak Ustadz gak bisa datang. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya tahu, Ustadz lagi umroh kan? Iya, Bu. Oh, iya, iya. Gini, Pak. Sejak anak saya ini menikah, banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu di rumah saya. Saya mengerti kekhawatiran itu, banyak-banyak berzikir menyebut asma Allah. Insya Allah, Allah akan selalu mendungi keluarga Bu Maya. Iya, iya, Ustadz. Ustadz, saya mohon doanya Ustadz untuk anak saya dan juga mantu saya ini untuk keluarga saya lah. Insya Allah. Allah, la ilahe illa huwa al-hayyul tayyum. Ustadz, saya mau doanya Ustadz. 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 Ibu Maya tidak perlu khawatir, insya Allah menantu Ibu ini adalah menantu yang baik dan tak pada suaminya. Amin, amin. Dia enggak tahu saja, aku jadi menantunya hanya untuk membunuh insya Allah. Aneh saja, Ustadz enggak tahu apa-apa, malah dipercaya. Saya sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Apa yang kamu tahu tentang saya? Penderitaan saya. Anakku, saya tahu rasa kehilangan orang tercinta yang kamu rasakan. Tapi dalam kamu itu, jangan menghilangkan apa yang sudah kamu dapatkan. Sebelum mengambil keputusan, pikirkanlah baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini rumah siapa? Oh, ini. Ini adalah rumah peninggalan ayahku. Rumah keluarga ku. Bagaimana menurutmu? Bagus. Oh ya, rumah ini juga seperti tempat bisnis peninggalan almarhum ayahku karena banyak bisnis perkebunan dan biasanya paman Tony yang menjaganya di sini. Ya, gitulah. Nadine. Apa kamu menginginkan sesuatu? selamat menikmati? Harga kamu menginginkan kesukaannya. Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak saya kesini untuk sedikit membagi rezeki untuk kalian semua di sini Dan saya mohon doa dari kalian semua ya Senang anak-anak? Ayon anak-anak-anak-anak-anak? Terima kasih telah menonton Hai Hai Ayo anak-anak-anak-anak Ayo anak-anak dimakan saja Iya, 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 itu minumannya diambil Gampang Mereka pada seneng Mereka pada seneng Sampai jumpa Masuk yuk Hah, ee, enggak Kamu serius pengen nganalin aku semua rontok kamu? Ya serius dong Enggak seboongan Luki itu pulang aja ya Enggak, enggak apa-apa, tenang aja Takut Enggak usah takut, tenang aja Udah jinak Ayo Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma, Tika, kenalin temen Arga Halo Namanya siapa Nama aku Rizka Oh, ini yang namanya Rizka Cantik banget Kita duduk yuk Ayo, duduk Ayo, duduk Ayo, duduk Nah Cantik kan Hah, bisa aja Oh, ini pacar Mas Arga Apaan sih So tau Halo, sayang Wow Kamu kelihatan cantik sekali Kamu Kelihatan benar-benar-benar-benar cantik Terima kasih, sayang Aku sengaja pakai baju seperti ini Karena kita belum pernah malam pertama, kan Eh, tapi Malam ini kan Kita diundang ke pestanya Fauzan Temen kamu yang ketemu kemarin itu, kan Yaudah, kamu pergi aja Ya, tapi kenapa aku harus pergi sendiri, sayang Harusnya kan sama kamu Aku enggak mau Kenapa Tapi, sayang Dengarkan aku baik-baik Dia itu adalah teman kampusku Jadi, aku harus datang ke sana Dan membawamu Supaya aku bisa Kenalkan kamu sama mereka Oh ya, sayang Kamu harus percaya sama aku Nanti setelah pulang dari sana Baru kita lakukan malam pertama Oke? Oke Kita akan pergi ke tempat pesta temen kamu Terima kasih, sayang Hai Ishan Rasaan aku enggak enak Seperti Enggak nyaman aja Gak apa-apa, sayang Hai, Fauzan Oh ya Kok di sini Di sini sepi banget Enggak ada orang Kenapa? Sebagian tiba-tiba ngebatalin bro Tapi Kayaknya ngalih masih pada di jalan Oh, oke Oh ya Istrimu mana? Maksudku begini Kalau ada istrimu Jadi ada yang menemani istriku ngobrol Karena dia Merasa sangat boring Enak aja Ada kita-kita di sini kok Yaudah, kita minum aja yuk Terima kasih teman Tapi aku enggak minum Aduh bro Cuma soda kok Enggak bakal mabok Yuk Ah enggak Sayang aku mau ke toilet dulu ya Oke 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 Ayo dah yuk Ayo Ayo lah Kasih dulu Kasih dulu Ayo lah bro Minum lah Ayo cuma soda kok Ayo Ayo Cheers Cheers Ayo 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 Oke, cerus ugin. Fauzan, kayaknya aku merasa gak enak badan, jadi aku harus pulang. Halo bro, santailah. Aku harus berapa. Minum-minumlah ya dulu. Ayo. Minumlah ya. Ayo. Ayo lah, ayo. Lu, kenapa, kenapa. Lu mau istirahat, istirahat aja dulu disini gak apa-apa. Lu mau istirahat, lu mau nginep juga gak apa-apa kok. Oke, santai. Isshan. 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 Isshan bangun, Isshan. Isshan, ayo kita pulang. Udah lah gak perlu kamu panggil-panggil suami kamu. Seneng-seneng aja sama kita ya. Kamu ngapain suamiku? Gak ada apa-apain kok. Emang dia lagi istirahat aja. Seneng-seneng sama kita ya. Isshan ayo pulang. Isshan. Kamu jangan sentuh aku. Udah ayo ikut aja yuk. Udah ayo ikut aja yuk. Udah ayo. Apa sih kamu jangan sentuh aku? Udah ayo ikut aja ya. Udah ayo ikut aja ya. Udah ayo ikut aja ya. Udah ayo!